Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, saya berada di depan pintu 4 Nah, lihat disini ada pintu 4 ya Ini adalah pintu masuk untuk kerautah Nah, teman-teman semuanya ketika nanti ingin masuk ke kerautah ya Harus memiliki dan mempunyai tips ataupun trik Agar nanti bisa dengan mudah masuk ke kerautah Karena tidak semuanya waktu kerautah itu bisa kita masuki Bisa maunya kita, ada waktu-waktu tertentu Nah, kondisinya adalah paling tepat nanti antum semuanya bisa masuk kerautah itu Paling nyaman adalah setelah mahrib Setelah mahrib Disini semuanya Setelah mahrib Itu ada jeda antara sholat mahrib setelah salam sekitar 15 menitan Sekitar 15 menitan antum semuanya nanti dari pintu 4 ini Langsung masuk ke dalam Karena kalau tidak nanti akan ditutup Karena 15 menit awal itu nanti askar itu akan menutup tempat Ataupun setelahnya Meninjau ataupun melarang para jamaah yang masuk Akhirnya antum semuanya Bagi yang nanti ingin kerautah pilih waktu-waktu tertentu Yaitu waktu yang paling efektif adalah waktu antara mahrib Antara sholat mahrib Jadi setelah sholat mahrib 15 menit setelah sholat mahrib itu nanti akan ditutup Makanya 15 menit awal Begitu salam Ataupun juga setelah sholat jenazah Maka hendaknya antum langsung ke pintu ini Pintu 4 Sangat ya Pintu 4 Langsung masuk kesini Masuk kedalam Sampai pojok Berjalan saja terus sampai pojok Nah itu nanti antum akan mudah termasukkan Kalau tidak Maka waktunya Ataupun juga tempatnya Kondisinya Akan penuh sesak Dan tempat di belakang saya ini Itu nanti akan ditutup Dengan pembatas sehingga antum tidak bisa masuk Karena itu pilih waktu dan tempat yang sesuai Itu tips dari saya Semoga nanti banyak bermanfaat Silahkan dicoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh